Harga beras di bukota mengalami kenaikan di pasar klender Jakarta Timur. Harga beras kini pemirsa mencapai sekitar 16.000 rupiah per kilogramnya untuk beras premium. Harga beras di pasar tradisional klender merangkak naik. Menurut pedagang, kenaikan harga beras mulai terasa sejak November 2023 hingga kini. Salah seorang pedagang beras di pasar Cipinang mengatakan saat ini beras dijual di atas harga eceran tertinggi yaitu 14.000 rupiah per kilogram untuk beras premium dan 11.000 rupiah per kilogram untuk beras medium. Namun faktanya, beras dijual dengan harga 15.000 hingga 16.000 rupiah per kilogram. Ini naiknya mulai bulan-bulan 11 harga naik ya. Sampai sekarang belum ada harga turun malah makin mahal. Baik, Mas. Sebelum harga naik ini biasanya stok berapa kilo untuk sehari? Ya, paling kita kan kalau stok kan seminggu lah 3 ton gitu. Tiap minggu, tiap minggu gitu kita tanjanya. Setelah adanya kenaikan ini akhirnya stok berapa kilo per minggu atau per hari? Per minggu paling kita ya paling stok 2 ton karena barangnya susah. Harga pun mahal gitu. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi beras premium di angka 14.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk harga eceran tertinggi beras medium berkisar di antara 11.000 hingga 12.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi sejak bulan November 2023 dan terus meningkat sebanyak 20 hingga 35 persen dari harga normal pasaran. Banyak pedagang maupun masyarakat mengeluh kenaikan harga beras ini. Dari Jakarta, Margarita Novita, Dudi Ardansyah, TV One, mengabarkan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mendistribusikan beras yang ada ke Pasar Induk Cipinang. Hal ini pemirsa dilakukan untuk menekan kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini. Dalam keterangannya, Kepala Badan Pangan Nasional juga menyatakan bahwa diharapkan di bulan Maret 2024 produksi beras telah di atas 3,5 juta ton sehingga dapat berdampak terhadap turunnya harga beras di Indonesia. Hari ini untuk mendistribusikan stok bulok yang ada di bulok kepada pasar. Yang pertama pagi ini, saya Pak Dirut dan Menteri BUMN akan ke Pasar Induk Beras Cipinang memastikan bahwa bongkar beras dari port itu langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang dan bisa langsung didistribusikan. Saat ini di Cipinang stoknya termasuk tinggi di atas 34 ribu ton dan ini yang harus sampai ke pasar-pasar tradisional dan juga modern market. Jadi sekali lagi perintahnya adalah banjiri pasar. Sudah berapa lama kenaikan harga beras ini terjadi pemirsa dan sudah adakah tindakan dari pemerintah untuk menurunkan harga beras? Kita akan tanyakan langsung pemirsa kepada Unikes Wandi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Silahkan Yunika dengan laporan Anda. Iya Gina dan juga Tisa memang di Pasar Induk Beras Cipinang ini tadi saya sudah berbincang sedikit dengan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa kenaikan harga beras sudah mulai dari bulan Desember 2023 lalu dan naik secara bertahap. Namun untuk tindak selanjutnya saya akan mengajak pemirsa semuanya untuk berbincang langsung sedikit dengan salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang. Kita akan berbincang bersama dengan Bang Peras. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bang boleh bang dijelasin ini kan katanya dari Desember 2023 lalu. Kira-kira dari waktu itu sampai saat ini sudah adakah solusi dari pemerintah? Solusi dari pemerintah itu sedikit Mbak efeknya. Apalagi masuk-masuk bulan Februari ini curah hujan tinggi. Jadi ya banyak di daerah-daerah lain itu gagal panen menyebabkan pasokan beras ke Pulau Jawa maupun keluar itu menipis. Oke berarti faktor utama yang nyebabkan kenaikan harga beras itu gagal panennya itu ya? Iya, betul Mbak. Terus kalau misalkan dari abang sendiri nih stok berasnya dikurangin kah atau normal atau mungkin imbasnya jadinya pembelinya yang menurun atau gimana nih Mbak? Itu juga sudah pasti ya Mbak ya harga naik, pembeli juga belinya secukupnya. Jadi kita juga yang beli beras maupun yang jual secukupnya aja sih Mbak gitu. Terus kalau kenaikannya sendiri tadinya dari harga berapa sekarang harganya berapa Mas? Kalau sekarang itu sudah menyentuh angka hampir 16 ribu ya dari rata-rata itu 12-13 ribu sih Mbak sebelumnya gitu. Terakhir Mas harapannya untuk pemerintah untuk kenaikan harga beras ini? Harapannya mencari solusi lah, melihat ke bawah ke rakyat, jangan melihat fokus pada pemilu saja jadi rakyat juga perlu diperhatikan gitu aja sih Mbak. Terima kasih Mas, selamat beraktifitas kembali. Itu dia Gina, Tisa dan juga Pemirsa memang masih belum ada titik terang yang membantu secara total mengenai kenaikan harga ini. Tadi harapan dari salah satu pedagang di pasar Induk Beras Cipinang adalah untuk mencari solusi dan melihat ke rakyat bawah. Dan sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Yunika atas laporan Anda langsung dari Cipinang, Jakarta Timur.